Intro Mengenai proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta, Transkalimantan disebut sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Dia menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim menyerahkan pengelolaan kepada Pemkap Kutai Timur agar tidak membebani APBD Kaltim. Tapi penilaian itu ditolak oleh Jahidin, Ketua Pansul Skek Maloy. Berikut informasinya. Inilah polemik baru di Gedung Rakyat Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta yang dilengkapi pelabuhan internasional dianggap sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Politisi yang asal-usulnya pengusaha itu mengatakan proyek pembangunan KIK dan pelabuhan Maloy tidak diminati investor karena masih banyak lagi kekurangannya. Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan, Karyango. Karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di saat malam. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malut nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malut. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis. Menghamburkan uang-uang daerah aja. Dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBD. Bisa investor dari luar. Karena memang strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke Ketimur aja. Supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus. Makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Proyek pembangunan Kek Maloy Batuta dirancang oleh Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dengan perkiraan investasi pembangunan kawasan 2,1 triliun. Sebagian anggarannya sudah diturunkan sejak tahun 2011 silam. Namun akses jalan menuju kawasan Maloy masih buruk belum dibangun. Hasanuddin Mas'ud mengatakan Kek Maloy masih memerlukan investasi sangat besar. Sehingga kalau anggarannya bersandar dari APBD Kaltim dirasakan berat sekali. Dia menyarankan agar pengelolaan proyek itu diserahkan saja ke Pemkap Kutai Timur. Mendapat penilaian dari Hasanuddin Mas'ud, Ketua Pansus Raperdakik dan Pelabuhan Maloy Jahidin bereaksi, menurutnya tidak ada yang sia-sia dengan pembangunan pelabuhan itu. Bahkan tentang investor yang berminat ada tujuh perusahaan bisa dipertanggungjawabkannya. Pada laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Kaltim. Semestinya yang diisukan bahwa ada hambatan, ada termasuk infrastruktur. Sebetulnya kalau menurut Pansus bukan merupakan suatu kendala. Memang ada beberapa titik ruas jalan yang belum begitu efektif diberdayakan. Tetapi nantinya kalau sudah itu dioperasikan, kan pasti dibenahi. Ada tujuh investor yang terdaftar. Nanti ada pertanggungjawabannya dalam empat. Tujuh yang terdaftar. Jadi selalu sudah punya tetap? Terus dalam koran yang kalian tulis itu kan pelabuhan karya angol yang lebih efektif. Tidak logika, tidak. Kalau warang itu di ekspor di Balikpapan, betul. Tapi kalau kelapa sawit dari kali orang dibawa ke Balikpapan, batu bara dibawa ke sana, banyak besar biaya angkutnya daripada harganya. Tapi tidak profesional. Kalau tanggapan proyek maloy itu proyek inisiasi. Oh itu tidak benar. Jahidin tidak membuka siapa saja tujuh investor yang tertarik di Maloy. Dia berjanji menyampaikan dalam laporan kerja pansus pada pimpinan DPRD. Namun data yang diterima Kaltim TV, salah satu perusahaan yang pernah mengutarakan minatnya adalah Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik Perusahaan PT Banda Graha Reksa Persero. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahmah, pamit undur diri dan sampai jumpa.